Berita pertama, Albert absen sementara, akankah Lemon bermain? Berita kedua, kabar duka, nenek Mituan meninggal dunia. Berita ketiga, Head of Esports ceritakan alasan LJ katakan pensiun sebelum bergabung. Selamat datang Sobat Revival di Revival News, edisi hari Kamis bersama LRG dan juga Chiba di sini. Nah, buat teman-teman semua, sebelum kita lanjut, mau mengingatkan juga nanti malam bakalan ada Planet Esports Mobile Legends Bang Bang. Dan pasti teman-teman semua udah nggak sabar pembahasan-pembahasan terkait ML, baik itu MDL, MPL, atau bahkan seluruh drama-drama yang sekarang sedang terjadi. Jadi jangan sampai lupa untuk nonton Planet Esports malam ini jam 7 sampai selesai. Dan tanpa berapa lama lagi, kita akan langsung-langsung ke berita yang pertama. Berita pertama, Albert absen sementara, akankah Lemon bermain? Sobat Revival, memang hingga Week 3 Mobile Legends Professional League atau MPL Indonesia Season 7, memang Lemon belum dimainkan oleh RRK Hoshi. Peringkat RRK Hoshi di babak reguler season sementara ini juga di papan bawah, yaitu di peringkat 7, hanya berada di atas Aura Fire. Ketika sedang live streaming di Nimo TV, Albert menjelaskan, ia sudah pasti tidak bermain di pekan ini. Karena tanggal 22 hingga 27 Maret, ia akan melaksanakan ujian di sekolahnya. Albert mengatakan bahwa ini benar-benar tidak bisa bolos. Kalau bolos, dirinya tak akan lulus. Jika Albert tidak bermain, kemungkinan Lemon yang akan main untuk mengisi posisi sideline, dan Skyler menjadi hyper carry. Lemon juga sudah terlihat bermain dengan full roster RRK Hoshi, sehingga kemungkinan Lemon bermain akan semakin besar. Gimana nih menurut Sobat Revival? Sebelum masuk ke berita yang kedua, ingin mengingatkan teman-teman semua, kalau seluruh berita yang ada di Revival News, bisa teman-teman akses juga di portal website kita, revivaltv.id. Di sana teman-teman bisa baca untuk lebih komprehensif lagi tentang berita yang ada. Dan ini dia berita yang kedua. Berita kedua, kabar duka, Nenek Mituan meninggal dunia. Informasi ini didapatkan langsung dari Mituan melalui Facebooknya, yang diunggah kemarin, Rabu 17 Maret 2021. Pada unggahan tersebut, Mituan menuliskan bahwa ia berhasil bertemu dengan Nenek tercintanya untuk terakhir kalinya. Satu hari sebelum Neneknya meninggal dunia dengan tenang. Diketahui bahwa Mituan dengan Neneknya sangatlah dekat, bahkan merupakan salah satu orang yang paling berjasa untuk Mituan. Nenek Mituan lah yang menyediakan sarapan dan pakaian sebelum Mituan ke sekolah, tidur bersamanya, menyajikan makan, serta menasihatinya untuk tidur jika dia bermain Dota 2 sehingga lewat malam. Pastinya Mituan saat ini sedang merasakan kesedihan, karena salah satu orang penting di hidupnya kini telah pergi meninggalkan Mituan. Segenap, tim Daily News dan Revival TV turut berduka cita atas peninggalan Nenek dari Mituan. Semoga Mituan serta keluarga yang ditinggalkan tetap kuat. Nah, sebelum masuk ke berita yang ketiga juga, jangan lupa untuk follow sosial medianya Revivalpedia. Karena di Revivalpedia, teman-teman semua akan mendapatkan informasi yang paling aktual, paling tajam, paling update tentang e-sport baik di Indonesia maupun mancanegara. Dan jangan lupa juga nih, untuk follow planet e-sport underscore RVL, untuk mengetahui di sana jadwal-jadwal dari planet e-sport. Karena setiap selasanan Kamis, kita ada planet e-sport yang temanya Selasa PUBG Mobile, dan di Kamis ada Mobile Legends Bandeng. Dimana malam ini, sebagaimana yang udah gue ingatkan di awal Revival News. Jadi kita masuk aja deh, langsung ke berita yang ketiga. Berita ketiga. Head of e-sports ceritakan alasan LJ katakan pensiun sebelum bergabung. Sobat Revival, LJ memang sempat berkata ingin pensiun, setelah RRQ Hossi mengumumkan dirinya keluar. Namun tidak berlangsung lama, EVOS e-sports langsung memberikan pengumuman bahwa LJ bersama dengan Anti-Mage, serta Luminaire yang kembali bermain. Usut punya usut, rupanya pihak EVOS e-sports sendiri yang menyuruh mantan tank dari RRQ ini, mengatakan dirinya pensiun sebelum diumumkan secara resmi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Head of e-sports dari EVOS, yaitu Aldean Tegar. Di plant e-sports Revival TV Selasa, 16 Maret kemarin. Aldean menerangkan kalau LJ pensiun itu karena memang pihak EVOS e-sports yang meminta. Pihak EVOS juga sudah ada persetujuan dengan RRQ, bahwa LJ akan melakukan statement seperti itu. Dengan tujuan agar lebih hype dan melihat reaksi dari netizen. Karena LJ pensiun hanya beberapa jam saat di-announce. Jadi begitu ya Sobat Revival, LJ mengatakan pensiun karena itu adalah strategi dan EVOS langsung dan memang disengaja untuk mengecoh netizen. Sobat Revival sekalian, itu dia seluruh rangkaian news atau berita di Revival News IDC hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share dan komen di kolom komentar tentang berita apa nih yang paling menarik menurut kalian. Dan kira-kira berita-berita apa nih yang kira-kira kita harus gali di Revival News. Jadi sekarang langsung drop down the comment, like-nya jangan lupa, dan share tentunya. Ameldo guys, signing out. Kita bertemu lagi di edisi Revival News. Jumat besok, bye-bye.